Apa kabar teman-teman, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat Ini saya sambil panasin mobil lagi nunggu istri Kita mau pergi ke rumah orang tua saya, mengunjungi mereka Tapi saya sempatkan buat video Saya sempatkan buat video untuk bisa di-share Agar bisa berbagi dengan teman-teman sekalian Karena ini merupakan hasil diskusi saya dengan sahabat saya beberapa hari yang lalu Jadi begini Kita ini punya kecenderungan, Anda saya punya kecenderungan Terkadang kita sudah tahu Kita sudah tahu apa yang benar-benar kita inginkan Kita tahu what we want Lalu kita tahu kenapa kita menginginkan hal itu Kita punya alasan yang sangat kuat mengenai kenapa kita harus melakukannya Kenapa kita harus mencapai apa yang betul-betul kita inginkan Tapi kita tidak kunjung memulainya Kita tidak kunjung memulainya Bukan karena takut Tapi karena kebiasaan kita berharap atau menunggu approval dari orang-orang terdekat kita Menunggu pengakuan dari orang-orang terdekat kita Menunggu mereka menunjukkan bahwa mereka percaya pada kita Baru kita baru mau mulai melakukan apa yang menjadi mimpi kita Baru mulai mau mengejar apa yang menjadi mimpi kita Kita butuh pengakuan, butuh kepercayaan dari orang-orang terdekat kita Padahal Padahal Biasanya Pengalaman mengajarkan pada saya Biasanya justru orang-orang terdekat kita Baik itu teman, baik Keluarga Sepupu Kakak adik Orang tua Bahkan mungkin pasangan hidup kita sendiri Terkadang mereka justru yang Paling terakhir untuk memberikan pengakuan Atau percaya pada kita Percaya pada apa yang mau kita lakukan Bukan karena mereka tidak senang Bukan karena mereka tidak suka Bukan karena mereka meremehkan Tidak Tapi ada beberapa alasan Yang pertama menurut saya Mungkin karena sudah sehari-hari bersama-sama kita Jadi mereka tidak menyadari Ada potensi Pada diri kita Mereka tidak melihat mimpi yang ada pada kita Yang kedua Walaupun itu teman dekat kita Walaupun itu keluarga kita Belum tentu kita punya visi dan misi yang sama dalam hidup Sehingga Apa yang menjadi visi saya Apa yang menjadi visi teman-teman Belum tentu itu juga menjadi visi orang tua Pasangan hidup Ataupun keluarga yang lain Bahkan teman-teman Jadi Belum tentu punya pandangan yang sama Sehingga Ketika Anda butuh approval Something yang menurut Anda Sangat visible Possible Bisa Anda capai Menurut mereka Enggak Ataupun Anda berpikir bahwa Anda bisa menurut mereka Ah ini percuma Hal itu tidak ada gunanya Karena Beda manusia Beda jalan pemikiran Beda pandangan Beda visi Saya punya teman Teman akrab saya Setiap kali saya cerita pada dia Kalau saya ingin Buat sesuatu Dan saya sudah mengambil langkah ini Itu Ini Itu Saya sudah melakukan langkah A Melakukan langkah B Dalam upaya saya untuk mencapai apa yang saya mau Jawaban dia selalu sama Konsisten Selalu sama Dari zaman kuliah dulu sampai sekarang Jawabannya sama Jawabannya gini Ih Niat banget Jadi seolah-olah bahwa Apa yang Yang saya lakukan itu sebenarnya Hal yang useless Karena Niat banget sih Padahal Padahal Belakangan dia sendiri mengakui bahwa Setelah berhasil Dia sendiri mengakui bahwa Iya ya ternyata bisa gitu Dan dia mengatakan niat banget Karena dia memang tidak menaruh minat disitu Minatnya beda Visinya beda Bukan dia tidak suka sama saya Bukan dia tidak suka sama saya Tapi karena Visinya beda Cara pandangnya beda Singkat kata begini loh Anda Saya Kita harus memiliki rasa percaya Lebih besar pada diri kita sendiri Daripada orang lain percaya pada kita Lebih penting kita percaya pada apa yang kita yakini Itu lebih awal Lebih penting Daripada orang lain percaya pada kita Terpercuma mereka percaya kita bisa Tapi kita tidak percaya kita bisa Sia-sia gitu Tidak akan pernah maju Tidak akan pernah jalan Tidak akan pernah bisa mencapai Tujuan Jadi menurut saya Rasa percaya kita pada diri kita sendiri Harus lebih besar Dari Rasa percaya orang lain pada diri kita Untuk bisa memulai sesuatu Jadi kalau mau memulai sesuatu No need to wait for approval Tidak perlu nunggu approval Tidak perlu nunggu pengakuan Tidak perlu nunggu Orang lain percaya dulu Baru kita buat Lakukanlah Karena ketika nanti itu sudah jadi Ketika nanti itu sudah meledak Nanti Anda lihat Jangankan teman Jangankan saudara Jangankan pasangan hidup Orang yang hanya sekedar kenal aja sama Anda Bisa mengatakan Oh dia itu teman saya Dia itu teman saya Kenapa? Karena Anda sudah jadi Visi Anda sudah terwujud Apa yang Anda idam-idamkan sudah jadi Tapi kalau Anda belum berbuat apa-apa Masih zero Kalau kata istri saya When you are nobody Even keluarga dekat pun Sometimes bisa mengatakan begini Oh iya kita keluarga tapi tidak terlalu akrab kok Bisa seperti itu Saya kasih ilustrasi lagi Pembalap sepeda motor di MotoGP Tidak peduli teknisinya Mekaniknya bilang motor sudah oke Dalam keadaan siap Tapi ketika dia turun melakukan riding test Ketika dia tidak yakin dengan kondisi Atau kemampuan motornya Dia akan mengatakan cek lagi Kenapa? Dibutuhkan dia yang percaya pada Apa yang akan dia tunggangi Daripada kata-kata orang lain Teknisi bisa bilang siap Tapi sensenya Rasa percaya itu harus dimiliki oleh drivernya Baru Dia bisa melakukan balapan Dengan maksimal Ini istri saya sudah mau naik ke mobil Jadi videonya saya sudahin dulu Mudah-mudahan pesan-pesan saya ini bisa Bermanfaat bagi teman-teman sekalian Ingat saya bilang tadi No need to wait for approval Tidak perlu nunggu approval Tidak perlu nunggu pengakuan Tidak perlu nunggu orang yakin dulu Baru Anda bikin Yang penting Anda yang yakin pada diri Anda Saya yakin pada diri saya Kita yakin pada diri kita Karena kita tahu apa yang kita mau Dan mengapa kita mau Oke? Sudah datang deh